Selamat menikmati, dan akhirnya di tangan Susie Susanti. Dia memiliki sosok Mia Audina sebagai anak acai penggawa merah putih. Bernama lengkap Mia Audina Ciptawan, ia dikenal dunia sebagai perai uber termuda asal Indonesia. Mia mulai mengenal badminton sejak berusia 5 tahun bersama klub PB Jaya Raya. Pemain pelahiran Jakarta tersebut mencoba untuk terus mengembangkan karir dan prestasinya, hingga ia mendapatkan tawaran untuk masuk pelatnas di usianya yang masih 13 tahun. Satu tahun berikutnya, Mia berkesempatan untuk mengikuti seleksi perekrutan tim Piala Uber Indonesia 1994 dan dinyatakan lolos. Ia pun kemudian bergabung bersama pemain-pemain top Indonesia, seperti Susie Susanti, Luyulianti Santosa, dan juga Meliwati. Dan ketika di partai final Uber Cup melawan China, Mia ditempatkan di partai terakhir dan didapuk sebagai partai penentuan untuk kemenangan Indonesia. Pertandingannya pun tidaklah mudah. Di partai terakhir, Mia harus melawan unggulan China, Zhang Ning yang kalah itu menepati peringkat 12 dunia. Namun, berkat semangat, mental, dan keinginannya untuk tidak mau kalah, Mia mampu menaklukkan pemain negeri tirai bambu tersebut dengan pertandingan rubber game 11-7, 10-12, dan 11. Kemenangan Mia mampu menjadikan Indonesia kembali merubut Piala Kemenangan Uber Cup keduanya, setelah terakhir didapatkan pada tahun 1975. Melalui kemenangan Jitu dari Mia, si anak SMA, Mia kemudian digadang-gadang sebagai penerus Susie Susanti ke depannya. Namanya bahkan menjadi topik nasional yang banyak dibicarakan banyak orang. Tak sampai di sana, prestasi Mia justru kiam membara. Dua tahun berselang dalam pertandingan yang sama, yaitu Piala Uber 1996, tim Uber Indonesia yang tidak diunggulkan untuk merebut kejayaan mampu menepis pandangan buruk media luar yang lebih mengunggulkan tim Uber China. Pada pertandingan yang digelar di Hong Kong tersebut, Mia kembali mampu menunjukkan eksistensinya sebagai pemberi peran dalam menyabut gelar Piala Uber ketiga untuk Indonesia. Bersama dengan rekan lainnya yang mampu unggul atas China dengan skor 4-1, Mia berhasil mengalahkan Wang Chen, dua set sekaligus dengan skor 11-4 dan 11-6. Mia Audina memang dikenal memiliki teknik pukulan di luar dari kata biasa untuk pemain seusianya. Ia memiliki pukulan drop shot yang sangat bagus dan smash keras tak terduga yang mengejutkan sekaligus mematikan bagi para lawannya. Kelincahan kakinya dalam penguasaan lapangan juga dinilai sangat baik. Namun, menurut sang pelatih, Mia harus dapat menstabilkan permainannya agar tak mudah pecah konsentrasi dan dapat terus maju menjadi nomor satu. Ketika Indonesia mengawal pemainnya menuju Olimpiade Atlanta 1996, kala itu Indonesia tetap menunjuk Susi Susanti sebagai unggulan tunggal putri. Namun sayangnya, prestasi Susi di Atlanta kala itu tak sebaik prestasinya di Barcelona beberapa tahun silam. Ia kalah sebelum final. Namun harapan Indonesia kembali naik ketika Mia mampu memastikan dirinya lolos ke partai final. Meski pada akhirnya kalah di tangan pemain tunggal Korea Selatan Bang Soyun, ia sudah mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Selain momen peraihan medali perak Olimpiade bernomor tunggal putri sangat berarti untuk Indonesia, kemenangan ini juga sangat berarti untuk pemain pelahiran 22 Agustus 1979 tersebut. Karena tak lama beselangnya, sejak ia pulang dari Atlanta pada Oktober 1996, Mia mampu menduduki peringkat 1 IBF yang ia anggap sebagai pencapaian tertingginya. Namun, sederhana prestasi yang dicapai oleh peraih emas C-Games 1997 tersebut tak selalu mendapat kesan positif. Ia seakan terus berada di bawah bayang-bayang sosok Susi Susanti. Beberapa petinggi PBSI bahkan selalu membandingkan prestasinya dengan prestasi peraih emas Barcelona tersebut. Ditanya mengenai hal tersebut, Mia hanya mengakui seniornya tersebut memang sosok yang akan selalu menginspirasinya. Kak Susi adalah pemain yang bagus dan ulat. Saya akan selalu sulit mengalahkan dia jika harus terus dibandingkan, ungkapnya. Di tahun 1999, Mia kemudian menikah dengan seorang penyanyi berkebangsaan Belanda, Thailo Arlo Lukman. Dan kemudian menetap di Belanda. Asal kawan Magistar tahu aja nih, saat pindah ke Belanda, keinginan bermain Mia masih sangat tinggi. Ia sempat mengajukan permohonan berkas pada PBSI bahwa ia tetap ingin berada di dalam pelatnas. Dan ia akan tetap bertanding untuk Indonesia. Namun yang berbeda hanyalah ia hanya mampu berlatih di Belanda karena keterbatasan waktu dan tempat. Namun hal tersebut tak membuahkan hasil. Pengajuannya ditolak dengan alasan setiap organisasi olahraga punya aturan tetap. Dan permohonan Mia tak dapat dilakukan. Dengan keputusan tersebut, Mia kemudian bermain untuk membela negara kincir angin tersebut setelah mengubah ke warga negaraannya pada tahun 2000. Membela bendera merah putih biru, mengutip dari history.co.id, Mia banyak mengikuti dan memenangkan ajang kejuaraan Eropa. 8 tahun setelah ia meraih prestasinya di Olimpiade Atlanta, tepatnya di tahun 2004, Mia pun kembali mengikuti ajang Olimpiade Athena yang diselenggarakan di Yunani. Namun bagaikan mengulang prestasi yang sama, Mia lagi-lagi hanya mampu meraih medali perak keduanya setelah kali ini harus kalah dari sang musuh bebuyutan, Zanding dalam pertandingan rubber game 11-8, 6-11, dan 7-11. Dalam hal ini, Mia menjadi salah satu pemain yang meraih 2 medali Olimpiade dalam membela 2 negara berbeda. Merasa dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, meski sudah bermain untuk membela Belanda, Mia mengaku ia tak antusias jika harus membela Belanda pada kompetisi yang diadakan di Indonesia. Seperti pada Uber 2004, Mia enggan dimasukkan ke dalam tim karena merasa sensitif. Hal tersebut mengingatkannya pada kejadian di mana dulu ia berdiri untuk membela tim Uber tanah airnya. Kegelisahannya tersebut bagaikan selalu membayanginya hingga gantung raketnya tiba. Sebelum pensiun tercatat dari situs resmi BWF, Mia mengikuti 9 dari 10 turnamen yang tersenggara. Dan satu-satunya ajang yang tidak ia ikuti adalah Indonesia Open 2006. Mia kemudian memutuskan untuk pensiun pada tahun 2006 di usianya yang ke-27. Meski masih tergolong usia produktif untuk berprestasi, kesehatan yang menurun menjadi alasan Mia untuk stop bertanding. Meski sebelumnya ia mengatakan sudah memaksakan untuk terus bermain karena antusiasnya untuk Olimpiade Beijing 2008, namun semakin dipaksakan sakitnya akan selalu terhasak. Setelah pensiun, Mia kemudian beralih menjadi pebisnis batu mulia karena memiliki banyak koneksi oleh beberapa negara kerajaan. Mia sempat kembali ke Indonesia pada 2016 lalu. Ia mendatangi kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta untuk menuntut tunjangan dan penghargaan. Atas perannya dalam menjuarai Olimpiade. Indonesia memang memiliki janji tunjangan untuk para atletnya yang berjasa memberikan medali. Namun, Imam Nahrawi selaku Ketua Menpora Kala itu masih mempertimbangkan permintaan Mia karena menurutnya, tunjangan itu hanya diterima oleh atlet yang masih berkeluarga negaraan Indonesia. Melihat kondisi Tunggal Putri Indonesia saat ini, Mia mengatakan masih mengikuti perkembangan dunia bulu tangkis. Namun, ia menyebut nama Tunggal Putri Indonesia belum ada yang terdengar hingga Belanda. Berbeda dengan sektor lainnya, beberapa nama pemain sudah memiliki tempat tersendiri untuk pecinta bulu tangkis di sana. Pada kenyataannya, dari lima sektor bulu tangkis, publik memang sangat merindukan prestasi untuk Tunggal Putri. Mia hanya berharap prestasi bulu tangkis Indonesia terus meningkat, terutama dalam tim putri. Dia ingin tim putri Indonesia memiliki generasi yang lebih bagus dari senior-senior mereka sebelumnya. Apa harapan kawan magista untuk Tunggal Putri Indonesia ke depannya? Kira-kira kapan ya Indonesia kembali memiliki pemain muda sekuat dan sehebat, Mia? Komen di bawah ya!